Jenderal Jorge Rafael Fidel Memimpin Junta Militer Argentina Mengumumkan bahwa digelarnya Ajang Piala Dunia 1978 merupakan tanda perdamaian Seperti diketahui, situasi politik di Argentina tengah memanas Mereka nyaris terlibat perang dengan Chile perihal perebutan wilayah Beruntung, perang tidak terjadi karena ada andil Paus Paulus II yang mendinginkan suasana Namun dibalik itu, ada situasi yang lebih mencekam Kepemimpinan Jorge Rafael Fidel yang dikenal kejam diketahui telah timbulkan banyak derita Dilansir dari buku The Story of the World Cup Fidel adalah otak dibalik hilangnya nyawa 9.000 orang berhaluan sayap kiri Ia juga terlibat dalam penculikan 500 bayi dan lebih dari 350 kasus rahasia Salah satunya adalah ketika ketua Piala Dunia 1978, Omar Aktis ditemukan meninggal dunia Kekejaman Fidel lantas tergambar dalam sebuah pernyataan darinya yang dikeluarkan pada tahun 1977 silam Kita harus membunuh semua pemberontak, lalu para simpatisan, lalu orang-orang yang punya pandangan berbeda, dan terakhir semua orang yang ketakutan Untuk menutupi kusam wajah Argentina di bawah kepemimpinannya Fidel berniat untuk membawa nama Piala Dunia sebagai alat untuk membuktikan bahwa kekuasaannya baik-baik saja Dalam bukunya yang berjudul Angel with Dirty Faces, seperti dikutip dari laman Tirto.id Jonathan Wilson menulis, Piala Dunia 1978 amat penting bagi Fidel Ajang 4 tahunan FIFA itu bahkan bisa memberikan dampak besar terhadap kekuasaannya Menunjukkan Argentina masih baik-baik saja, memperkuat semangat nasionalisme Hingga memberikan kesempatan lebih besar bagi Fidel untuk membungkam musuh-musuhnya Karena sadar bahwa Piala Dunia punya dampak yang begitu besar bagi citranya Fidel benar-benar mempersiapkannya dengan sangat baik Dia menjadikan ajang 4 tahunan itu sebagai agenda utama dalam rapat pertamanya sebagai penguasa Bahkan, dia nekat untuk memakai 10% anggaran negara Sekitar 700 juta dolar Amerika untuk mewujudkan keinginannya menggelar Piala Dunia Untuk meyakinkan FIFA, Fidel juga menggunakan sebagian kecil dana untuk memperindah nama Argentina di bawah kekuasaannya Dia menyewa public relation asal Amerika Serikat, Burson Marsteller Dan menyuruh mereka untuk memberitakan hal-hal baik tentang Argentina Sialnya, ambisi Fidel untuk memperbaiki citranya sebagai penguasa Tidak hanya menjadikan pergelaran Piala Dunia 1978 di Argentina sebagai muaranya Dia juga ingin membuat Argentina keluar sebagai juara Maka, disinilah pertunjukan Fidel berlanjut Dia mengatur laga agar perjalanan Argentina tidak penuh hambatan dan para pemain bisa mengangkat Piala Salah satu kejanggalan yang terlihat sebelum gelaran adalah ketika Argentina memiliki jam bermain paling akhir Dibandingkan tim lainnya sepanjang fase grup, baik fase grup pertama maupun kedua Mulusnya Perjalanan Argentina Argentina menempati grup satu bersama dengan tim kuat Italia, Hungaria, dan Perancis Di situ, kiprah mereka langsung mendapat rasa curiga dari banyak pihak Di laga melawan Hungaria, mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 Namun di balik kemenangan itu, wasit secara kontroversial mengusir dua pemain Hungaria tanpa alasan yang jelas Pada laga kedua, mereka bertemu Perancis yang sebelumnya kalah dari Italia Argentina lagi-lagi menguasai laga dengan keluar sebagai pemenang Mereka menang dengan skor 2-1, namun mendapat satu penalti kontroversial Di laga terakhir melawan Italia, Argentina kalah dengan skor tipis 1-0 dan harus rela duduk sebagai runner-up group Dengan kekalahan itu, publik sempat menyira bahwa Argentina tidak melakukan apa-apa untuk meraih kemenangan dalam dua laga sebelumnya Terlebih pada putaran kedua, mereka cuma menang dengan skor 2-0 lawan Polandia Dan bermain imbang 0-0 melawan Brazil Akan tetapi pertandingan melawan Peru lantas membuat semua yakin bila Argentina memang memainkan peran di belakang untuk bisa melewati hadangan demi hadangan Dengan kemenangan melawan Polandia dan hasil imbang melawan Brazil, Argentina berada pada posisi kedua karena kalah selisih gol dari Brazil Dua jam sebelum Argentina bertanding, hasil Brazil melawan Polandia sudah keluar Di mana tim Samba mampu memetik kemenangan dengan skor 3-1 Dengan begitu, Argentina harus menang di atas tiga gol melawan Peru jika ingin melaju ke final Semua memprediksi bila pertandingan ini akan berlangsung sengit Sebab Peru menjadi tim yang terbilang moncer ketika itu Peru yang berada di grup 4 di putaran pertama sukses duduk di tangga teratas dengan mengungguli Belanda yang berstatus sebagai runner-up Akan tetapi, Peru justru bermain tanpa gairah Secara mengejutkan, negara yang beribu kota di lima itu kalah dengan skor 0-6 Menurut Wilhersi dalam status Esquire, pertandingan itu tidak berjalan normal Banyak yang percaya bila pertandingan itu telah dibeli Kabarnya Jorge Fidela terlihat mengunjungi kamar ganti pemain Peru Entah apa yang terjadi Yang pasti, ketika jurnalis investigatif Argentina bernama Maria Laura Avignolo Coba mengungkapkan fakta, dia malah mendapat ancaman pembunuhan Selain itu, terdapat konspirasi yang menyebut bila penjaga gawang Peru Ramon Quiroga memang sengaja membiarkan timnya kalah Sebab ia merupakan pemain kelahiran Argentina Lebih tepatnya di Rosario yang menjadi venue laga saat itu Meski tak berselang lama, sang keeper membantah anggapan tersebut Setelah bertahun-tahun lamanya Josef Velasquez, salah satu pemain Peru baru berani mengungkapkan Bahwa timnya memang mendapat tekanan untuk kalah Mereka diancam oleh pemerintah mereka sendiri Untuk membiarkan Argentina lolos ke partai final Kontroversi di laga final dan misteri hilangnya Johan Kraft Di laga final, Argentina harus bertemu dengan tim Nas Belanda Yang mengungguli tim seperti Italia dan Jerman Barat Seharusnya ini menjadi laga yang super ketat Namun, seperti yang diduga, Belanda justru kalah dengan skor 1-3 Di awal pertandingan, Belanda sudah dibuat geram dengan ulah para pemain Argentina Yang tak kunjung memasuki lapangan Kemudian, ketika tim Tenggo sudah masuk ke arena Kapten mereka, Daniel Pasarela Meminta wasit agar perban yang melingkar di lengan René van der Kerkhoff Untuk dilepas karena membahayakan Kerkhoff sempat marah karena sejak penyisihan Ia selalu diizinkan untuk memakai perban tersebut Perlu diketahui pula bahwa Argentina sampai meminta FIFA Untuk mengganti wasit asal Israel Abraham Klein Yang seharusnya bertugas Mereka beranggapan bahwa Klein adalah penyebab Dari kalahnya Argentina atas Italia pada babak grup pertama Tanpa kesulitan berarti FIFA pun menyetujui permintaan Argentina Dan menunjuk Sergio Gonella sebagai pengadil Dalam kekalahan tim Nas Belanda dengan skor 1-3 Publik juga masih menyayangkan cerita lain Adalah ketika andalan de oranje Johan Cruyff tidak dimasukkan ke dalam squad Seperti diketahui Cruyff tengah berjaya sebagai seorang pemain bintang Dia memenangkan banyak gelar dan sempat membawa Belanda lolos Hingga ke partai final Piala Dunia 1974 Namun anehnya pada tahun 1977 Dia mengumumkan pensiun dari tim Nas Dan tak akan ikut terbang ke Argentina Publik sepak bola Belanda geger Tulis Adrian Durham dalam Is he all that? Great footballing meet each other Banyak teori dan opini yang mengudara tentang hal ini Lantas sekitar 30 tahun berselang Cruyff membeberkan alasannya tak ikut serta dalam perjalanan tim Nas Belanda menuju Piala Dunia Argentina Cruyff mengatakan bila dia dan keluarganya mendapat kekerasan yang sangat mengerikan Peristiwa tak mengenakan tersebut terjadi setahun sebelum Piala Dunia 1978 di Argentina Ketika itu Cruyff sedang menjalani musim terakhirnya buat klub Spanyol Barcelona Untuk bermain di Piala Dunia Anda harus 200% siap Namun tiba-tiba seseorang datang dan mengacungkan senapan ke kepalaku dan mengikat istriku Sementara anakku ada di flat Di saat-saat tertentu ada hal yang lebih penting dalam hidup Selama 4 bulan rumahku dijaga oleh polisi dan anakku harus dikawal ketika mereka berangkat ke sekolah Ungkap Cruyff kepada katalunya radio Ketika rentetan peristiwa aneh mengiringi turnamen Piala Dunia di Argentina Kecurigaan publik akan permainan yang dilakukan Jorge Fidela untuk mengatur ini semua kian sulit memudar Setelah secara mencengangkan Argentina didaulat sebagai tim paling fair play di akhir gelaran Terima kasih telah menonton!